Halo sahabat youtube jumpa lagi dengan Inomotor channel kesempatan kali ini saya akan membahas tentang kopling manual Jupiter set new atau JZN robot maupun VGZR ya karena keduanya sama aja ini masalahnya pada stud kopling nya ya Bagaimana hasilnya silahkan disimak ya prosesnya gimana monggo Nah jika sebelumnya saya pakai mangkok bawaan TDR kali ini saya coba angkat dengan menggunakan mangkok studnya bawaan motor ya ini bisa dilihat ini ada perubahan-perubahan pada mangkok studnya yaitu dimana diameter lubang stud yang aslinya itu kan kecil ya ini dilakukan perluasan atau pembesaran lubangnya untuk menyesuaikan ukuran dengan studnya bawaan blok TDR ya nah ini juga saya pakai cuman ring sama lahirnya ya ini cuma dua aja seperti itu pemasangannya ya jadi jangan sampai lahirnya di luar ya lahirnya harus di dalam ini dikarenakan ketebalan mangkoknya ini kan ini agak tipis ya dari bawaan TDR jadi penyesuaiannya kita lakukan seperti itu gunakan ring satu lahirnya terus untuk stud koplingnya ini juga ada perubahannya dilakukan pemapasan ya sampai sisanya ketebalannya itu satu mili jadi separohnya dibuang sampai sisanya itu cuma satu mili aja kalau aslinya kan tebal ya itu enggak bisa dipasang kalau masih tebal itu pasti efeknya loss kick dan slip kopling ya oke ini proses pemasangannya seperti ini kita lanjut untuk perakitannya ya teman-teman bisa simak aja ya jadi untuk proses perubahannya itu enggak ada di tempat lain lagi ya cuman pada area stud kopling aja nanti perubahan-perubahan atau settingannya kayak gimana ya teman-teman kan bisa dilihat ya untuk kampas kopling dan lainnya itu tidak ada penggantian lagi ya jadi hanya rubahan pada area stud kopling mangkoknya diperbesar lubangnya sama stud koplingnya disesuaikan agar bisa dipakai di mangkok standarnya ya teman-teman ya teman-teman ya teman-teman ya teman-teman selamat menikmati selamat menikmati setelah selesai pemasangannya seperti ini nah teman-teman harus mengecek stud koplingnya ya harus benar harus ada spasinya nah yang bisa di kalau diputar enteng digoyang enteng kayak gini ya jangan sampai keras digoyang gak bisa diputar-putar juga gak bisa nah itu yang nanti bikin loss kick sama slip kopling jadi yang normal itu ya kayak seperti terlihat di video ini ya jadi buat teman-teman yang punya permasalahan pada Jupiter Z maupun Vega ZF ketika dipasang kopling manual malah ada yang loss kick ada yang slip kopling ada yang gak bisa kopling nah semoga video ini bisa menjawab semua permasalahan teman-teman ya ini selain video yang satu ini juga ada video satunya lagi membahas tentang kopling tentang kopling manual juga untuk Jupiter Z dan Vega ZTR ya tapi yang satunya itu pakai mangkok bawaannya TDR ya kalau yang ini mangkok koplingnya itu pakai bawaan motor nah cuman bedanya disitu sama proses pemlepasan dari suit koplingnya itu ya beda-beda ya karena ketebalan mangkoknya juga kan tidak sama jadi semoga video ini bisa menjawab permasalahan Jupiter Z dan Vega ZTR ketika dipasang kopling manual ya ya buat teman-teman juga yang sudah subscribe ke channel saya terima kasih telah mendukung channel saya dan bagi teman-teman yang belum subscribe silahkan di subscribe ya jangan lupa like komen juga silahkan dengan dukungan teman-teman channel saya ini akan makin berkembang nantinya dan jangan lupa juga bunyikan loncengnya agar mendapatkan video terbaru dari channel saya sebelumnya saya ucapkan terima kasih dan silahkan disimak lagi untuk proses perakitan selanjutnya selamat menikmati 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 tuas koplingnya sama penyangga talinya ini saya pasang fairnya di situ ya nanti bisa dilihat nanti selanjutnya selamat menikmati nah ini seperti ini pemasangan fairnya nah untuk pemasangan fair ini sendiri bertujuan untuk mengembalikan posisi kopling agar kembali netral dengan cepat ya jadi ketika kita lepas lepas kopling itu dia fair ini akan bantu dorong agar kopling itu balik dengan cepat agar bisa netral lagi nah netral disini maksudnya adalah dimana kopling itu bebas mangkuk kopling di dalam itu bebas dari benar-benar bebas ya stud kopling yaitu benar-benar kembali bebas ya nah kalau koplingnya benar-benar ini apa namanya eh bebas jika didorong kembali itu dia bebas maka kickstarter itu enggak akan bermasalah tapi kalau koplingnya itu baliknya tidak kembali bebas atau netral lagi itu bisa bermasalah pada kickstarter nya nanti kickstarter nya pada loss kick lagi ya seperti itu ya pemasangan ini cuma mengantisipasi aja sebenarnya sih nggak dipakai juga tidak nggak apa-apa ya cuman saya lebih sarankan pakai agar apa namanya itu benar bekoplinya itu benar-benar bebas kembali kembalinya ke posisinya itu dengan demikian stud koplingnya itu juga tidak dalam kondisi menarik mangkok ya kalau stud kopinya benar-benar terbebas maka mangkok di dalamnya itu juga akan bebas tidak lagi kemakan diafragma nya jadi tidak menek tidak dalam kondisi menekan diafragma ya seperti itu ya tujuan pemasangan fair nya itu selamat menikmati 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 hal... ya ini perakitannya udah selesai ini kickstarter nya juga udah mantap tidak ada loss nya ya 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 Sampai jumpa. 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 Sampai jumpa.